Hai hasbur Allah wa liman wakil liman mawla wa liman nasir hasbur Allah wa liman wakil liman mawla wa liman nasir situasi yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai ada semacam etika politik yang tidak bermoral atau dikatakan pada saat abri yang dulu itu terjadi sekarang ini Pak sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang diluar kepatutan para senior itu hanya kami sebagai bayangkari tapi datanya pasti kami akurat ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 kucuk senjata bukan militer ada ada yang memaksa ada yang mempidanakan untuk apa ada dan rata-rata kami itu jadi kami akurat kami masuk pada menurut intinya tapi untuk kami saja baik ini tuh karena kau tidak ini Pak kalau tidak bahkan TNI pun akan dibeli tidak semuanya sih bersifat jujur saya katakan tidak semuanya ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menampil jabatan ada dan saya berjanji mereka akan saya buat merintih Pak bukan hanya menangis mereka akan saya buat berintih bukan hanya menangis biarpun jenderal karena ini yang berbahaya Pak kalau sudah TNI dari ke politik seperti politik selesai negara ujung-ujungnya nanti pasti kita nggak bisa membuat apa lagi Pak undang-undang bidara militer masuk semua masuk itulah awal dari perkelahian dan itulah awal dikancuran negara maka apapun akan kami lakukan kayak mau 200 saja Pak memakai nama presiden seolah-olah itu dari presiden yang berbuat padahal saya kira itu bukan presiden informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan kalau kita tidak waspada maka zaman penjajahan kita pembantu kamar mereka jadi pembantu sekarang pun keturuhannya pembantu dan nantipun akan jadi pembantu inilah yang benar-benar diwaspadai khususnya oleh pemerintahan kita semuanya jangan sampai kita punya tanah air kita punya bangsa negara Indonesia nggak bahkan hilang bangsa Indonesia yang bisa hilang itu satu saya tidak terlalu panjang-panjang pasti Bapak Ibu sudah paham yang kedua tentang kondisi nasional ada satu hal yang kritis bahwa kekuatan inti bangsa Indonesia itu adalah bersatunya TNI dan rakyat kalau TNI-nya kuat rakyatnya kuat negara manapun tidak akan bisa sudah terbukti di kota ini sudah terbukti pada saat TNI masih bayi berumur beberapa bulan tiba-tiba sekutu akan menyerang dan saya bendarat di sini karena rakyatnya TNI-nya bersatu maka senjata termoderen kalah dengan bambu runcing di tempat ini saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran saya tidak menyalahkan siapa pun juga tapi ini saya perlu informasikan karena saya mantan panglimat TNI ini agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah bahwa dari segi anggaran pada saat saya menjabat panglimat TNI saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya APBNP TNI yaitu Departemen Pertahanan Mabes TNI Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara jumlah persennya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat terbang tempur mempunyai ratusan kapal perang ribuan tank dan senjata berat anggaranya hanya enam triliun lebih sehingga Departemen Pertahanan dapat satu triliun angkatan darat satu triliun lebih AL satu tahun lebih angkatan darat satu triliun lebih dan Mabes TNI 900 miliar tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur senjatanya pendek dan ada senjata panjang sedikit saja dan jumlah personilnya tidak sampai 3.000 tetapi anggarnya 4 triliun dan kepolisian Republik Indonesia 17 triliun tidak ada yang salah semuanya benar-benar saja tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan tentara nasional Indonesia selanjutnya yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya ini pun dipaprasin begitu saya turun maka semua yang terbaik disabut kepala badan intelijen strategis majente ini elias dialah yang menyelesaikan poso silahkan diskusi dengan siapapun siapa yang menyelesaikan poso tetapi disopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan termasuk Direktur A Kementerian Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata sekarang pun dicopot tanpa jabatan investasi sumber daya manusia di TNI itu adalah jabat-jabatan tersebut Panglima Divisi Infansi 1 Panglima Divisi Infansi 2 dicopot sampai sekarang tanpa jabatan Komandan Jenderal Kepasus masuk Panglima Divisi Infansi 3 dicopot sama sekarang tidak ada jabatan dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya apa tolong ukur keberhasilan padahal prajurit bukan itu yang dicari tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu karena setiap prajurit TNI termasuk punawirawan yang ada disini dalam hati nuraninya dalam pikirannya bukan mencari harta dan jabatan tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan tegakkan tegakkan keadilan jangan direkayasa jangan menebar fisna Terima kasih telah menonton!